hai 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 ada gimana ini biar cepet dulu ngeleng pas yang bingknya kita bisa Ini jam 7.54 Dia beliau ini baru masuknya jam 11 Pertanyaan setelahnya, tak tanyain dia Kamu kok lama ngelayanin ya? Bukunya dari bawah belum Gimana bukunya? Jangan dia suruh nunggu setengah 8 Sampai sekarang baru masuk Sampai setengah siji Alasannya apa? Tadi tahu Orang nunggunya di mana? Ketika nunggu di sini TV-nya mana? Ini nomor 1 yang sudah masuk Nomor 2, nomornya itu jam 7.54 Jam 8 Ketika jam 11.00 Ketika itu lo, dipanggil cepat dong Mana sih wajibnya sama Lo kacung ini Antriannya itu jam 7.54 Masuknya baru jam 11 Bukunya dari bawah belum, gimana bukunya? Ini loh yang baru datang tuh ini Benar Ibu jam berapa? Ini pastinya sakit Kocok mentang-mentang BBJS Pemerintah yang pasang Itu ada nomor 28 belum masuk Ininya baru diberikan Tapi orang masih nomor petong Bukannya gini cepat Wali kota Surabaya Eri Cahyadi memarahi sejumlah staff dan manajemen RSUD Dr. Suwandi Surabaya Eri merasa geram karena pelayanan rumah sakit dinilai lambat Saking kesalnya Saking kesalnya, ia bahkan sampai membanting berkas rekam medis pasien ke lantai Hal itu terjadi saat Eri Cahyadi melakukan sidak di rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya itu, Senin, 28.11 Awalnya, Eri berbincang dengan dua lansia seusai mendapat perawatan di poliortopedi Dalam perbincangan itu, seorang lansia mengeluhkan lamanya pelayanan rumah sakit Dikutip dari surya.co.id, lansia tersebut mengaku harus antre sekitar berjam-jam untuk ditangani Mendengar keluhan itu, Eri mengajak lansia tersebut bertemu dengan perawat yang bertugas Perawat menjelaskan penyebab lamanya pelayanan karena menunggu berkas rekam medis yang juga baru datang Merasa kurang dengan penjelasan perawat, Eri meminta manajemen RSUD Dr. Suwandi untuk menghadapnya Ia lantas meminta manajemen untuk mengantarnya ke ruang rekam medis guna melakukan pengecekan Wali kota Surabaya itu kaget sekaligus marah saat melihat jumlah petugas yang sedikit Sementara jumlah pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangat banyak Ia lantas memarahi petugas yang ada di ruangan, kemudian membanting berkas medis ke lantai Setelah kejadian ini, Eri meminta maaf kepada pasien atas lambatnya pelayanan rumah sakit Pihak rumah sakit pun juga langsung melakukan rapat internal Direktur RSUD Dr. Suwandi Surabaya, Billy Daniel Mesah mengatakan Pihaknya akan segera melakukan perbaikan Terima kasih telah menonton Ini jam 7.54 Dia, beliau ini, baru masuknya jam 11 Pertanyaan setelahnya, tak tanyain dia Kamu kok lama ngelayanin ya? Bukunya dari bawah belum? Dimana bukunya? Jangan dia suruh nunggu setengah 8 Sampai sekarang baru masuk Sampai setengah siji, alasannya apa? Tadi tahu Orang nunggunya dimana? Ini Ketika nunggu di sini, TV-nya mana? Ini nomor 1 yang sudah masuk, nomor 2 Nomornya itu jam 7.54 Jam 8 Ketika jam 7.54 Gere-gere itu loh Panggil cepet dong Mana sih wadirnya sama Ketika nunggu ini Antriannya itu jam 7.54 Masuknya baru jam 11 Bukunya dari bawah belum? Dimana bukunya? Ini loh yang baru datang tuh ini Benar Ini pasirnya sakit Kocok mentang-mentang BBJS Pemerintah yang pasang Itu ada nomor 28 belum masuk Ininya baru diberikan Tapi kalau ngasih nomor Petong Bono Bukan lagi ini cepet Gak serep Jangan lupa subscribe ya Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton!